Kita melalui proses, pertama adalah Musrembang 5 kota kemarin Kita ngundang stakeholder, abda dewas Semua kita undang untuk membahas Drap RPJMD ini Silahkan Akademisi, pakar Masyarakat memberikan masukan Dari PC-misi Yang saya punya Karena kewajibnya PC-misi saya kan harus masuk Kita jabarkan, apa sih Kita mau buat di kota Pontiana ini Nah disitu setelah jadi Dalam Musrembang tingkat kota Nah maka ada draft RPJMD Draft ini kita sampaikan ke Dewan Itu sudah sejak bulan Januari Ya kan kita draft Tapi itu selanjutnya kita serahkan Pembahasannya Nah kemarin adalah pandangan Kita mulai dengan Pembacaan pandangan Penyampaian oleh wali kota Setelah itu jawaban dari Pandanganmu praksi-praksi kan Mereka mau kritisi Memberi masukan, silahkan Ya itulah forumnya Untuk dibahas Nah setelah itu hari ini Kita menjawab Atas pertanyaan, saran, dan lain sebagainya Nanti setelah habis kita jawab Dilanjutkan dengan Pembahasan formal Pembahasan formal itu mengundang SKPD teknis Nah disitulah secara detail dikupas Dewan ada timnya mengkupas Melibatkan pakar Melibatkan SKPD Apa yang kurang Apa yang sudah cukup Atau ada yang ingin ditambah Dan sebagainya Baru nanti menjadi Final draft RPJMD yang disahkan Nah ini yang menjadi acuan Selama lima tahun Gitu kan Dan setelah itu pun Kita sampaikan ke provinsi Untuk di asistensi Apakah sudah sesuai dengan Kaidah-kaidah Pembuatan RPJMD Nanti kita selampir Sampaikan juga Tepuk saat Nah baru sah itu sebagai Dokumen resmi Untuk kita membuat RPJP tahunan Program tahunan Ya Setelah itu ada Namanya RPJP tahunan Dan itu ada program Ada KUAPPAS Nah ada DIPA Atau apa KUAPPAS itu merupakan RKA Rencana Kerjaan Anggaran Per Dinas Program dan Pekerjaan Apa Kekiatan Nah Baru Jadi Sampai jumpa